Di sini saya menampilkan bukti-bukti Daniel Mananta melakukan kristenisasi. Ketika kita menyembah Tuhan yang salah, ketika Tuhan muncul di depan muka kita, kita akan menarik dia. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang selantiasa mendukung dan men-support perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, teman-teman pada kesempatan kali ini saya mengajar kita kembali untuk menyaksikan kawan-kawan kita dari agama Islam yang kepenasan dan menuduh Daniel Mananta melakukan kristenisasi. Wow, sungguh miris fitnahan yang mereka lontarkan terhadap Daniel Mananta. Ya, oleh karenanya mari kita menyimak atau melihat videonya. Berikut ini. Amin. Thank you. Wow, ini gue kayak ada bawa tim alayah sendiri gitu. Thank you. Jadi itu bedanya ketika lu ngerasa lu yang paling cinta sama Tuhan. Dan lu ngerasa lu paling dicintain sama Tuhan. Karena Tuhan actually banget kenal sama lu. Dan lebih hebatnya lagi, ketika di kayu salib. Siapa satu-satunya murid di antara 12 yang terus ada di bawah kaki kayu salib? Yohanes. Karena dia merasa dia adalah murid yang paling dicintain. Bukan murid yang paling mencintai, tapi murid yang paling dicintai. Karena di dunia ini ada dua Tuhan. Dua Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan yang menciptakan kita semua yang ada di sini. Sama Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan yang diciptakan oleh manusia adalah Tuhan yang diciptakan oleh mungkin orang-orang di sekitar lu. Pemimpin-pemimpin agama lu. Nyokap atau mukap lu. Tuhan yang diciptakan oleh manusia adalah Tuhan yang selama ini mungkin lu kenal. Adalah Tuhan yang penghukum. Tuhan yang benar-benar mencari terus kesalahan lu. Apakah Tuhan yang membuat lu selalu merasa bodoh dan gak layak? Tuhan yang selalu merasa membuat lu itu malu untuk ke tempat yang ada lagi. Tuhan yang selalu mempermalukan lu. Itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Dia, orang yang merasa terus dihakimi akan menghakimi orang lain. Orang yang dibikin merasa bersalah terus gitu ya. Gara-gara elusi gini. Dia akan otomatis berusaha membuat orang lain merasa bersalah. Elusi. Kayak gitu. Itu, itu, itu standar tau. Itu adalah sebuah formula udah menghukum gravitasi. Nah, the thing is, kadang-kadang agama itu membuat kita merasa selalu dihakimi. Agama itu membuat kita merasa kita gak akan pernah sempurna. Kita akan selalu dipersalahkan. Kita akan selalu di, 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 di jeleng-jelengkan terus sama agama. Kita selalu menjadi orang yang berdosa dan kita gak pernah sempurna. Sekarang, here is the truth. Yeah. Siap, kalau misalnya Tuhan aja gak menghakimi kita semua yang ada di sini, siapa kita menghakimi teman-teman kita sendiri ya. Jadi sekarang kayak gini, orang yang dihakimi oleh agama akan terus menghakimi orang lain. Dan teori, itu tidak akan bisa mempersiapkan Anda ke dalam kehidupan ini. Sorry, gue baru nge-quote film Ahok gitu barusan. Bersambungan ya. Ternyata, apa yang terjadi di tahun 2012 ketika kehilangan suara itu, itu membuat gue mempunyai suara-suara yang cukup aneh dan unik. Dan suara selak yang cukup aneh dan unik ini, ternyata dipakai untuk sebuah film yang lebar. Judulnya A Man Called Ahok. Nah, hasilnya ketika suara gue ternyata mirip banget sama suara Pak Ahok, gue di casting, dan setelah di casting, ternyata gue dapet role-nya, gue dapet jadi terlapak Basuki Cahaya Purnama di film Ahma'i Called Ahok. Dan disitu gue sempat reading. Tapi pas reading, jujur gue ketakutan. Gue khawatiran banget. Orang biasanya kalau misalnya dapet role-nya gitu ya, dapet perannya, dia akan bilang, wah ini sebuah kebanggaan-gilaan, wah ini sebuah penghormatan gitu. Tapi kalau gue enggak, itu sebuah kekhawatiran. Orangnya masih hidup, orangnya dekat di hati banyak orang, dan gue ada yang presenter dan gue berakai. Jadi akhirnya gue udah mulai terintimitasi. Gue ketakutan banget. Gue akhirnya melfon ke manager gue. Manager gue namanya Johan Diyah, ya gue nganggilnya Joe. Joe. Gue kayaknya enggak bisa deh, nganggil Pak Amin nih. Kita udah membangun, kita udah membangun, hidup kita di dunia entertainment selama 14 tahun. Dan kayaknya dari-dari film ini, karir gue banget. Jok banget, terlalu jatuh banget ya. Gue ketakutan banget. Sumpah. Kenapa? Soalnya ketika orang nonton, nanti mereka bilang, ya ampun. Filmnya sih bagus ya, jadi bagus ya. Tapi kenapa dari rumah nanti yang harus dibiarkan jadi akut ya. Itu gue ketakutan banget. Sumpah, gue ketakutan banget. Dan ini terjadi tahun nanti. Pas tahun nanti. Ambil itu dia bilang sama gue, Yo, ya. Gue ngerti, Lu emang ada seorang presenter yang baik. Lu adalah seorang presenter yang kehemah. Dan lu adalah seorang aktor yang lemah. Oke, gue ngerti itu. Tapi lu ingat ini baik-baik. Kalau nanti ketika film ini booming, ketika film ini lembus 1 juta orang, lu gak bisa bilang kalau misalnya ini ada kekuatan lu. Tapi lu ada kekuatan Tuhan melalui diri lu. Sehingga ini biar gue ingin banget. Ini saat ini ketika senang ambil, kalau kamu udah ngembur 1 juta penonton, gue lagi ngerti ini kere-kere gue, tapi ini karena Tuhan kita. Ini sangat luar biasa. Boleh ngerti-ngerti-ngerti. Untuk teman-teman yang sudah hadir, atau teman-teman yang sudah ledang, bisa langsung menikmati. Selamat datang di sini. Selamat datang di sini. Ini kita ambil dari awal acara kristianisasi dari Daniel Mananta ya Bapak Ibu semuanya. Di situ dapat kita lihat peserta lomba dari acara tersebut ketika menjelang garis finis, mereka dipercikkan air. Nah, itu apa maksudnya ya? Baik, ada kelanjutannya. Langsung kita lihat videonya. Terima kasih telah menonton! Di sini Bapak Ibu coba fokus kepada laki-laki yang pakai baju di depan ini. Coba kita lihat tulisannya. Ini pesan-pesan Kristen dalam bahasa Arab, Abana, yang artinya Bapak kami. Bapak Ibu coba fokus kepada laki-laki yang pakai baju di depan ini. Itu adalah sebuah festival yang mana festival ini festival umum yang diselubungi dengan kristianisasi lalu orang-orang muslim yang menontonnya sampai-sampai ketika sholat maghrib tiba. Mereka tetap menjalankan festivalnya tidak menghormati waktu datangnya sholat maghrib dan ketika orang sholat pun mereka tetap menyalakan musiknya dengan kencang. Apakah ini namanya toleransi? Lihat tim yang tadi. Mereka melakukan sholat. Ketika mereka sholat, suara musik itu kencang dan acara tetap berlanjut. Tetapi dibalik itu mereka tidak terlena dengan festival tersebut dan mereka melakukan sholat maghrib berjamaah meskipun dengan musik yang sangat nyaring. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah teman-teman kawan kita dari Islam ini tidak terima lalu ia menuduh bahwa festival umum yang dilakukan oleh tim Daniel Mananta. Ia mengatakan bahwa ada yang diselubungi oleh tim festival tersebut yang didalamnya adanya kristianisasi. Lalu orang musik yang menuntunnya sampai-sampai tidak sholat katanya. Yahwah. Apakah itanya festival umum dengan sholat? Apakah itanya festival umum dengan kristianisasi? Kawan kita Islam ini memang sudah mabuk agama. Dikit-dikit kristianisasi, dikit-dikit penistaan agama. Akhir iman semacam ini dangkal sekali. Masa iman dipengaruhi oleh keadaan? Kalau iman seperti itu yang diimani maka bukan iman. Iman yang sejati itu tidak mempengaruhi keadaan apapun. Tidak mempengaruhi. Jadi hal-hal semacam inilah hal-hal yang bagi saya sungguh sangat dangkal sekali pemikiran orang seperti ini. Apa kaitannya dengan festival umum yang dilakukan oleh tim Daniel Mananta dengan sholat? Jadi orang-orang yang datang di situ mungkin mereka melihat dan menonton. Ketika waktu mereka ibadah, itu kan tergantung pada pribadinya bukan masalah festivalnya. Ya kita bisa melihat dari video tadi ada yang mau pergi beribadah di rumah ibadahnya lalu mereka melakukan ibadah mereka tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Tetapi kawan kita yang satu ini, kepanasan dan kebakaran cenggot yang paling mengeritkan adalah fitnahan bahwa di dalam festival itu diselubungi adanya kristianisasi. Ini fitnahan yang paling kecil dikit-dikit kristianisasi. Lanjut. Yang sekarang ini kebanyakan orang mikirnya, oke supaya gue bisa menjadi lebih terang lagi, gue harus makin sering baca kitab suci. Gue harus semakin sering ke gereja. Gue harus semakin sering ke tempat ibadah. Gue harus semakin sering berdoa sama Tuhan. Gue harus semakin sering, semakin sering, semakin sering. Jujur aja, itu adalah teori-teori di teori. Ketika kita menyembah Tuhan yang salah, ketika Tuhan muncul di depan muka kita, kita akan kenalin dia. Tuhan yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Karena dia menjadi terbatas, serbat terbatas, tidak ada kuasanya, dan tidak ada kemuliaannya. Karena manusia itu semuanya sama. Terus, ketika manusia menuhankan seorang manusia. Nah, ini adalah Tuhan yang salah. Kriteria seperti ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran kita di dalam Quran Surah Al-Ma'idah, ayat 72 dan 73. Ayatnya, Ini adalah salah satu contoh kriteria Tuhan yang salah. Yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah itu sendiri. Nah, ini adalah Tuhan bikinan manusia. Kenapa? Karena ada manusia-manusia yang menuhankan Nabi Isa. Karena menganggap bahwa Tuhan itu berubah menjadi manusia. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah Tuhan yang salah. Terus, Dan menganggap Tuhan itu tiga dalam satu, maupun tiga dari ketiga-tiganya, atau memilih salah satu dari tiga. Nah, ini adalah konsep yang salah. Cara mengenali Tuhan di dalam agama Islam bagaimana? Banyak caranya. Bukan cuma tiga. Ya, bukan tiga dalam satu. Seperti kopi susu. Baik. Nah, kemudian kawan kita orang Islam ini mengatakan Tuhan yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Ia mengatakan bahwa Tuhan yang salah adalah ketika Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, apa yang salah di situ? Apa yang salah? Tidak ada justru logika Anda yang salah. Anda membatasi kemahkuasaan Allah. Anda seolah-olah menjadi Allah di atas Allah. Ketika Allah menjadi manusia, justru disitulah menunjukkan bahwa dia Allah yang maha kuasa. Bisa melakukan apa saja, apa yang dia kehendaki. Termasuk menjadi manusia. Jadi, tidak ada yang salah ketika Tuhan menjadi manusia. Justru ini hal yang paling logis dan benar. Justru ketika Allah menjadi manusia, Disana ia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Tetapi yang salah adalah logika Anda. Logika Anda keliru memahami Allah. Kalau Anda berkata, Salah apabila Tuhan menjadi manusia. Ini pemikiran konyol. Dan pemikiran yang tidak logis. Seakan-akan pemikiran ini. Ia menjadi Tuhan di atas Tuhan. Dan kemudian, Ia membatasi kemahkuasaan Allah. Siapakah Anda di hadapan Tuhan? Sehingga Anda membatasi kemahkuasaan Allah. Anda hanya ciptaan. Allah pencipta. Seharusnya Anda bergantung sepenuhnya kepada Allah pencipta. Jadi, oleh sebab itu, Kita tidak bisa dan kita tidak berhak untuk membatasi Allah dan kemahkuasaan Allah. Justru, Iman kekristianan logis daripada iman saudara. Kemudian, Kawan kita yang satu ini yang mengatakan Tuhan yang salah. Ketika manusia menuhankan manusia. Lagi-lagi, ini satu logika konyol yang dimunculkan oleh kawan kita yang satu ini. Kalau kita ikuti logika ini, Maka pertanyaannya adalah, Bisa tidak manusia jadi Tuhan? Bisa tidak manusia jadi Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi, bisa tidak Allah yang maha kuasa itu bisa jadi manusia? Bisa tidak Allah yang maha kuasa itu bisa jadi manusia? Sangat logis. Sangat bisa. Dan ini bisa diterima. Mengapa? Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan sesuatu. Apa yang dia mau. Apa yang dia kehendaki. Sesuai dengan kehendaknya. Termasuk menjadi manusia. Maka, Disitulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Dan itulah, Allah orang kristian. Allah yang dipercayai oleh orang kristian. Itu Allah yang maha kuasa. Pertanyaan saya kepada saudara saya yang terkasih ini. Apakah Allahmu maha kuasa? Anda bisa menunjukkan kepada saya. Allahmu yang maha kuasa itu bisa melakukan apa saja. Silahkan jawab. Kemudian, Kawan kita ini lagi-lagi. Ia melakukan kekunyulan sekali. Ia melakukan cocok homologi. Ia menyamanyamakan antara Isa dan Yesus Kristus. Antara Yesus Kristus dan Isa. Bagi dia, Yesus Kristus dan Isa adalah merupakan pribadi yang sama. Saya katakan Yesus Kristus dan Isa bukan pribadi yang sama. Bukan. Yesus Kristus bukan Isa. Isa bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Isa bukan Tuhan. Yesus Kristus mati disali. Isa tidak mati disali. Namun diserupakan. Yesus Kristus lahir di kandang dompa. Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Jadi jelas perbedaannya dan pribadi ini jelas berbeda dan tidak sama. Yesus Kristus bukan Isa dan Isa bukan. Yesus Kristus sangat jelas. Jadi sekali lagi kepada kawan yang satu ini. Stop membodoh-bodohi orang lain. Dan saya maklum. Ini kan worldview Anda. Saya hargai. Tetapi jangan worldview Anda. Lalu Anda terapkan kepada iman saya. Tidak nyambung. Sekali lagi saya menghargai pandangan Anda. Memang kitab suci Anda mengajari demikian. Tetapi kalau Anda terapkan di dalam kitab suci saya. Maka saya akan bantah. Dan saya akan memberikan klarifikasi. Bahwa konsep Anda tidak relevan. Anda terapkan di dalam iman saya. Demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.